Saya sendiri itu melakukan penyiramannya itu 3 kali gen, 3 kali dalam 1 hari 1 malam Jadi waktu yang saya gunakan untuk melakukan penyiramannya itu di sore hari kemudian di pagi hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rizal Muttakin Yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram Salam pemuda tani So pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang berapa kali sih faktor penyiraman pada musim kemarau itu Dan seperti apa mas caranya Oke pada kesempatan kali ini saya akan membuat videonya tentang apa yang saya alami disini Dan apa yang saya lakukan untuk di musim kemarau agar pertumbuhan jamur tiram anda itu tetap normal gen Namun sebelum saya melanjutkan video ini bagi anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram Oke memang mengetahui faktor kali dari penyiraman ini memang sangat penting sekali Karena ini perlakuannya sangat berbeda sekali dengan pada musim penghujan gen Sebab apabila anda itu teknik penyiramannya atau faktor kalinya dengan apa yang anda lakukan di musim penghujan Maka yang terjadi adalah ketidaktumbuhan atau ketidaknormalan suatu pertumbuhan jamur tiram yang anda belidayakan Nah disini saya ini tidak mau menceritakan tentang pengalamannya orang lain karena setiap pengalamannya orang lain itu memang berbeda sekali Saya itu lebih suka memberikan informasi tentang pengalamannya diri sendiri gen Jadi ini kebetulan saya baru selesai panen untuk pemanenan jamurnya ini Jadi ini saya langsung menyemprot pada media backlog itu sendiri Caranya seperti apa mas cara sambian itu melakukan penyemprotan Oke disini saya akan kasihkan caranya yang saya lakukan disini untuk penyemprotan baklop Jadi sebisa mungkin sarannya itu kalau anda itu mau melakukan penyiraman atau melakukan penyemprotan Anda itu harus mengontrol jamur yang sudah tua dan juga yang sudah muda Sebab apabila anda itu tidak mengontrol jamurnya yang sudah tua biasanya itu banyak mengandung kadar airnya gen Sebisa mungkin penyemprotannya itu dilakukan setelah sesudah dilakukan pemanenan Oke jadi ini saya langsung memberikan tipnya Ini cara saya melakukan penyiraman Ini biasanya saya itu melakukan penyiramannya Seperti inilah Jadi Biar anda itu tidak apa namanya itu tidak ragu-ragu ketika Melakukan penyiraman Ini backlog yang sudah tua ya gen Yang saya siram ini umur dua bulan setengah Ini dua minggu lagi saya akan buang Ini ada yang menanyakan Mas kalau backlog yang baru itu apakah boleh disiram Oke ayo disini saya akan kasih kantor jana Sini Ini Ini backlog yang Belum dibuka cincinnya Baru dibuka cincinnya apakah ini boleh mas dilakukan penyiraman atau seperti apa Oke jadi disini saya akan siram juga gen Jadi tidak nunggu yang selalu was-was atau yang selalu ragu-ragu ini Biar anda itu yakin biar anda itu Tidak ragu-ragu Ini penyiramannya saya ini sebelum berbuah Ini saya disiram sudah sebelum berbuah Mas dah takut hilang misilumnya Jadi anda itu bisa kontrol sendiri ini seperti apa pertumbuhannya misilumnya saya Bisa kontrol sendiri Ini umur 30 hari saya sudah siram kan Ini baklok yang sudah umur 4 bulan Ini akhir ini sudah Tapi masih bisa berbuah Ini akhir sudah ini Oke guys jadi ini saya memberikan caranya kepada sahabat-sahabat jamur Jadi caranya saya itu melakukan penyemprotannya itu Seperti itu di musim kemarau itu Jadi sudah dipanen saya langsung menyemprot Dan berapa kali mas ini yang sangat penting untuk anda ketahui Sebagai pembudidaya jamur tiram ini khususnya bagi pemula Yang berapa kali sih penyiramannya itu dalam 1 hari 1 malam Oke disini saya memberikan gambaran kepada sahabat-sahabat jamur Jadi disini saya sendiri itu melakukan penyiramannya itu 3 kali gen 3 kali dalam 1 hari 1 malam Jangka waktunya itu kapan saja mas Jadi waktu yang saya gunakan untuk melakukan penyiramannya itu Di sore hari kemudian di pagi hari Dan juga di malam hari Itu yang sering saya lakukan Jadi di sore hari itu sesudah dilakukan pemanenannya ini Jadi langsung saya nyemprot baklok tersebut Kemudian yang kedua Saya itu penyemprotannya itu jam 9 malam Itu yang saya lakukan jam 9 malam Melakukan penyemprotannya Kemudian sesudah itu Paginya itu saya langsung nyemprot Itu kurang lebih jam 7 pagi Saya nyemprot baklok tersebut Dengan catatan Apabila anda itu melakukan tekniknya saya Anda itu dengan catatan Anda itu harus memiliki pasar suregen Sebab apabila anda itu Kalau memiliki pasar pagi Biasanya itu jamurnya anda itu basah Ya sebisa mungkin anda itu Kalau memiliki pasar pagi Ya paginya dulu dipanen jamurnya Sesudah dipanen langsung disemprot Bakloknya tersebut gen Oke gen mungkin itu yang bisa saya sampaikan Karena apa ya Ini sangat penting sekali sih Untuk anda ketahui Sebagai pembudidaya jamur tiram Karena musim kemarau ini Keadaan teman-teman itu Jamurnya itu tenak penatip Tidak tumbuh ya Tidak tumbuh beneran Kalau di musim kemarau itu Kalau di jamur tiram ini Oke gen mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ya semoga video ini bisa bermanfaat Untuk sahabat-sahabat jamur Ini khususnya bagi para pemula Yang apa yang kebingungan Untuk Tentang penyiraman Berapa kali penyiraman Kenapa jamur saya itu Tidak tumbuh di musim kemarau Iya Memang seperti itulah Di musim kemarau Kita harus Bener-bener tahu Menyikapi Atau Sampai jumpa di video saya selanjutnya Masih dalam dunia seputar Jamur tiram Salam Pemuda Tani Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya